Tentara Israel yang berada di jalur Gaza mendapat perlawanan dahsyat dari Brigade Al-Khassam, belasan tentara rezim Yonis tewas dan lusinan kendaraan militer dihancurkan. Brigade Al-Khassam menciptakan teror di kalangan pasukan pendudukan Israel. Mereka mengepung sejumlah tank dan tentara pendudukan di lingkungan Al-Khassasib di Jabalia dan di selatan dan barat daerah Al-Faluga. Selain itu, Al-Khassam melakukan pertempuran sengit dari jarak dekat dengan pasukan pendudukan yang menembus bagian barat Kem Jabalia, di mana mereka membunuh dan melukai anggota pasukan khusus setelah menargetkan mereka dengan rudal dan perangkat antipersonil. Mereka juga menargetkan enam kendaraan pendudukan dan sebuah bulldozer militer dengan rudal antitank. Pejuang perlawanan membunuh sepuluh tentara Israel dari jarak nol di Al-Faluja. Selanjutnya, menargetkan bulldozer D-9 Israel dengan peluru Al-Yasin-105 di daerah Tal Al-Za'atar. Di sebelah timur kota khususnya di lingkungan Suja'iyah, Brigade Al-Khassam menargetkan lima tank Israel, sebuah pengangkut pasukan, dan tiga bulldozer. Sedangkan di Jalan Al-Jala, pejuang perlawanan menargetkan empat tank Merkava Israel. Di timur Lalkan Yunis, 15 tentara Israel dilaporkan terbunuh. Terima kasih telah menonton! Jalan Al-Jala, pejuang perlawanan menargetkan empat tank Israel. Jalan Al-Jala, pejuang perlawanan menargetkan empat tank Israel.